Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya pada video kali ini kita akan melanjutkan suatu tutorial yang masih ada hubungannya dengan upload media baik gambar ataupun foto to paper server atau dalam kurang webapi ya jadi ini lanjutan dari video saya sebelumnya Anda bisa cari di channel YouTube saya ke bahasan kali ini adalah ketika kita sudah mengupload video atau gambar ke server tadi Nah sekarang kita akan simpan datanya di sebuah table di database yang kita gunakan adalah hal kali ini yaitu mysql sebenarnya Anda buka dulu kontrol panelnya pastikan apache dan mysql-nya running kalau apache gunanya untuk mengirimkan script PHP kalau mysql gunanya mengirimkan script sql-nya setikan dua-duanya ini open ya atau running kemudian kita masuk ke database-nya saya bikin nama-nama table speakin database namanya tes upload oke seperti ini kemudian saya creationnya ganti yang general saja ya Oke saya sudah membuat sebuah database tes upload kemudian kita bikin tabelnya misalkan media oke supaya enggak kena bahasa Inggris kita mungkin TBL media seperti ini ya kita go kemudian kita buat kolomnya ya ID kemudian nama file url file oke jadi sepertinya ada dua kolom yang akan dipost disini ya nama file sama url file oke ini kemudian kita ganti dia wajar ini juga pacar misalkan ini 50 ini mungkin 100 kemudian ini kita kasih dianteng kerman dan primer key kemudian kita save jadi kita sudah punya table dengan tiga kolom oke oke setelah ada membuat database dan table nya kita buka tools dulu di visual studio nya tentunya oke kemudian pilih nougat for solutions meskel konektor nya kita install ya jangan lupa di save setelah menginstal meskel konektor ya kemudian di referensinya usings meskel konektor seperti ini kemudian di save lalu kita buat sebuah private sub di bawah di sini ya di bawah private sub void be upload atau yang paling bawah saja mengetikkan eh private void simpan upload seperti itu ya oke sebelum ada mengetikkan sebuah sintaks atau coding disini masuk ke project properties kemudian resource ini di klik saja stringnya disini tulis ya db kemudian value nya kita bisa ambil di kemudian anda bisa pilih wskl disini ini ada yang standar kita copy saja database nya kita bisa lihat tes upload ya kemudian di visual studio yang di resource tadi kita bisa pastakan dan kita ambil address untuk server nya kita bisa gunakan cmd ipconfig disini ada ip bisa kita copy database nya kita bisa lihat tes upload ya user id nya bisa digunakan set dengan settingan ap server kita kemudian di save oke setelah connection stringnya selesai maka kita buat sebuah tutorial misalkan string url file ini akan menyimpan url yang ada di gambar tersebut oke kita harus post dia kemana oke ttp setekan alamat ip kita kemudian nafes api kita mau folder kemudian di folder mana tersimpan gambarnya imagis oke oke pastikan anda menyimpannya di folder imagis ini ya oke samakan url file nya jadi alamat ip kita kita folder kemudian image gitu kemudian nanti kita tambahkan dengan nama file plus nama file disini oke kemudian kita buat var koneksi koneksi sama dengan new scale connections resource ori properties tick resource tick tb oke koneksi tick close koneksi koneksi tick open kemudian cmd nya kemudian cmd nya insert itu nama table kita cek kembali tbl media alam kurung nama file koma url file kemudian valuesnya kita isikan nama file kemudian url file kemudian koma koneksi kemudian kita execute file lp sama dengan cmd.exqueue.trade kemudian ada display alert untuk memunculkan pesan bahwa foto kemudian plus finish nama file plus berhasil di upload oke seperti ini jadi private pointnya kira-kira seperti ini kalau kita untuk menyimpan datanya kemudian kita letakkan atau call ya di ini ya di bawah bukan upload klik ya di bawah kemudian kita bisa lakukan pengetesan oke saatnya kita lakukan pengetesan kita ambil gambar di galeri dulu oke kemudian kita upload image pastikan gambarnya sudah ter-transfer ke folder ini ya oke ter-transfer kemudian kita cek database nya nanti ada info foto dengan nama file tersebut berhasil di upload oke kemudian kita cek apakah bener-bener datanya ter-upload nah ini ya oke oke kita copy dulu url nya kemudian kita coba untuk open camera oke oke kemudian jangan lupa kita klik upload berhasil di upload berhasil di upload kita cek di folder nya dulu oke downloadnya masuk kemudian database nya apakah masuk juga nah ini masuk ya dengan nama my image 1 berhasil coba kita buka ini nah gambarnya muncul oke coba gambar yang sebelumnya juga oke oke ternyata gambar dari kamera gak muncul karena ada spasinya ya jadi kita mungkin berubah kamera klik ini nama file nya mungkin kita gini kan mungkin ya mungkin bisa ini kamera mungkin oke 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 upload oke kita lihat di database dulu ya copy datanya salin terbuka di browser ketembak alamatnya harusnya terbuka oke oke sekian dulu untuk video kali ini jadi kita sudah bisa mensimpan yang sebuah gambar dan datanya di PHP server dan MySQL jangan lupa untuk klik like subscribe dan share video ini agar terus bermanfaat untuk kita semua saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih